Intro Hi guys, welcome back to my youtube channel Jadi kalian lihat ini Jam 12 malam, udah mau jam 1 Dan aku baru selesai ngonten Semoga kalian suka ya sama video aku ini Kalau suka jangan lupa klik tombol like Comment, share, subscribe Dan jangan lupa juga klik tombol notification Supaya tiap kali aku upload kalian bisa tau Dan jadi first Tapi yang penting nonton aja sih Makasih guys Hmm, nomor 6 Nomor apaan main yang ada di pipi aku Oh, mak, mama kurang tau nih Yakin mah Ah, kagak jelas banget Mak gue sumpah Tapi semoga nih angka Gak berarti apa-apa deh Soalnya kagak bisa hilang coy Hmm, ini kenapa Semua orang ngeliatin gue begitu hamut sih Oh my god, yan Lu tau gak sih Hmm, kenapa lu tiba-tiba diem Sel Lu, lu udah ngaca kan yan pagi ini Dan lu gak apa-apa Ya, gak apa-apa lah emang gue Keliatin kenapa-napa jir Oh jadi lu Lu udah terima nasib lu dong kalau gitu Sumpah cel, gua gak ngerti coy Maksud lu apaan Mending to the point deh langsung ngomong gitu loh Anu, nomor 6 yang di pipi lu itu Bukannya artinya lu bakal jadi makanan keluarga Haruto ya Keluarga Haruto? Tapi, tapi bukannya itu keluarga kanibal yang terkenal banget ya di kota kita ini? Nah itu dia Emangnya ada keluarga Haruto lain Terus kenapa gue hajir yang terpilih? Ya mungkin lu spesial Atau jangan-jangan lu dijual lagi sama seseorang kesana Permisi bu, apakah bener ini pusat bantuan? Bener nak, ada yang bisa lebih baik Jangan bikin ibu terlibat nak sama keluarganya Haruto Tapi bu, saya, saya butuh bantuan Nah, kamu sudah dibeli oleh keluarganya Haruto Makanya nomor itu muncul di pipi kamu Memangnya gak ada gitu ya bu, cara buat ngebatalin Iya, tidak ada cara untuk membatalkan itu Dan, kamu akan dijemput oleh keluarga Haruto dalam Dalam 6 bulan? Atau 6 tahun lagi? Jangan-jangan Enggak nak, keluarga Haruto akan menjemputmu di tanggal 6 Di jam 6 malam, yaitu hari ini Dan kamu tidak akan bisa menghindar Karena mereka tahu dimanapun kamu berada Sumpah, mak gue kenapa jahat banget sih Jual gue ke keluarganya Haruto Pian, daripada kamu komat kamit sendiri Baik bu, ada pertanyaan yang bisa saya jawab? Tidak, kamu lebih baik pulang awal hari ini Karena keluarganya Haruto tidak suka menunggu Even butet yang doyan ngomel aja nurut coy Sama keluarganya Haruto Mama, mama jahat banget ya ternyata Diam-diam loh, anaknya dijual ke keluarga Haruto Hah? Kenapa mama diem aja? Udah terima duitnya ya, makanya diem aja Yang jual kamu ke keluarga Haruto bukan mama kamu Tapi papa Pak, apa? Ngapain papa disini? Ngapain lagi? Narik duit lah Papa kan butuh duit yang banyak banget Buat menghidupi selingkuhan papa gitu Apa? Pak, papa selingkuh mah? Nah itu dia, Yan Keluarga Haruto sudah datang buat menjemput kamu kesana Cepat kamu bersiap-siap Mama, mendingan mama jawab deh Ada apa sih ini? Kenapa tiba-tiba kayak gini? Pita suara mama kamu udah papa rusak Biar gak berisik dia nantinya Sekarang cepat kamu pergi Kalau kamu masih mau mama kamu ini hidup Buruan Dan jangan pernah kembali kesini Selamat malam, Bian Perkenalkan Saya Haruto Kepala keluarga disini Tuan Haruto, tolong jangan makan daging saya Daging saya gak enak Saya bisa jamin itu Soalnya kulit saya aja Banyak gitu loh gigitan nyamuk Jadi udah pasti gak enak dan gak sehat Ternyata rumor gila itu masih hidup ya Di kalangan kalian Rumor? Maksudnya Keluarga Tuan Haruto Gak bakal makan daging saya gitu Ya tentu saja tidak Hanya otak kamu yang kami makan Apa? Maksudnya Keluarga Tuan Haruto Gak bakal makan daging saya gitu Ya tentu saja tidak Hanya otak kamu yang kami makan Apa? Tenang saja Kami tidak sekejam itu kok Kami akan memberikan kamu satu permintaan Sebelum memakan otak kamu Satu permintaan Tuan? Apa aja saya boleh minta? Benar Apapun Kecuali menggandakan permintaan itu Kalau misalnya saya minta Buat pergi dari sini Apakah akan tetap dikabulkan? Bingo Semua orang yang kesini minta itu Jadi apapun yang kamu minta Akan saya kabulkan Kalau gitu saya Minta papa saya metong Oh gitu? Boleh tahu saya alasannya apa? Karena dia itu tukang selingkuh Dan tukang meras duit mama gitu loh Plus dia yang bikin Pintas suara mama hilang Ditambah lagi Dia juga sih yang jual saya kesini Jadi kamu bikin permintaan ini Berdasarkan dendam? Lebih tepatnya saya pengen Mama saya bahagia sih tanpa dia Hmm? Tuan? Kenapa Tuan diem saja? Tidak bisa Itu karena kamu Gadis bodoh Papa mama kamu Hanya bersadiwara di depan kamu Nih lihat CCTV rumahmu setelah kamu dibawa kesini Tapi kenapa Mereka melakukan ini? Mereka butuh uang Buat belanja barang branded Dan rumah-rumah mewah Jadi apakah permintaan kamu masih sama seperti sebelumnya? Tidak Tuan Permintaan saya berubah menjadi Saya ingin mereka berdua bahagia dan tidak mengingat saya sama sekali Baiklah Permintaan kamu sudah terkabul Sekarang tembak diri kamu dengan pistol ini Dan jangan ada keraguan Baiklah dan terima kasih banyak Tuan Wow dia enggak berusaha lari sama sekali dong Pak Iya iya Aku juga suka sama dia Pak Kenapa ada anak-anak disini dan Kenapa ini pistolnya kosong? Itu karena saya Kepala keluarga Haruto Sedang berusaha untuk menguji kamu Nguji saya? Maksudnya Nguji kempukan daging Eh maksud saya Kepintaran otak saya gitu Tapi Kalo otak saya pintar emang rasanya bakal enak Ih Gue Gue salah ngomong nih Eh papa Kenapa sih papa pake rumor itu lagi? Papa mau aku dijauhin di sekolah Rumor? Jadi Maksudnya Keluarga Haruto gak bakal Makan otak saya? Ya enggak kakak Otak manusia tuh gak ada nutrisinya Lagian si papa nih ah Papa sebar rumor seperti itu Biar tidak ada yang berani Membuli anak-anak papa di sekolah nanti Enggak Intinya papa harus klarifikasi ke orang-orang Eh maaf Tuan Haruto Tapi jika otak saya tidak dijadikan makanan Buat keluarga Tuan Jadi Apa tujuan Tuan beli saya ya? Oh Kamu dibeli buat jadi Mainan anak saya Oh Maksud Tuan Saya harus Temanin anak Tuan main Seperti babysitter gitu Anak saya gak butuh babysitter Mereka cuman butuh Mainan Mengerti kamu Baik lah Saya mengerti Tuan Jujur gue gak paham harus ngapain Tapi yaudah dia daripada gue metong kan ya Eh kakak lagi main apa? Iya aku teman nih Eh kakak jangan dekat-dekat kita deh Nanti kak J.H. marah Dulu kok gitu? Emangnya kita gak bisa main rame-rame? Gak bisa kak Setiap mainan tuh punya pemiliknya masing-masing Jadi kita gak boleh rebutan Gitu Kalau gitu J.H. nya mana ya? Kenapa manggil nama gue? Gue ada di sebelah sini Hah? Jangan SMA Lu bisa pulang Gue gak butuh teman Lah tapi Tapi saya dibeli buat Dijadikan mainannya Tuan Maaf Gue gak tertarik mainin cewek Or even Main sama cewek Anjir Langka nih cowok kayak gini nih Dah ya Gue mau belajar Tolong jangan masuk ke kamar gue Dan lu Lu bebas deh Mau ngapain aja di rumah ini Mengerti? Sekali lagi Jangan masuk ke kamar gue Baik Tuan saya mengerti Ini artinya gue Dibeli keluarga ini Buat ikut menikmati kekayaannya gitu Soalnya gue gak dikasih tugas apapun coy Pian Tadi saya lupa kasih tau kamu Kamar kamu tuh Ada di lantai satu ya Yang paling ujung Ah baik Tuan Kalau gitu saya boleh tau gak ya Dimana kain pel sama sapu Buat Apa kamu mencari dua benda itu? Buat ngebersihin kamar saya Tuan Lebih baik kamu cek dulu deh kamar kamu Yuk saya antar kan Astaga Saya dikasih kamar sebesar dan semewah ini Well ini kamar pembantu kita sebelumnya Dan dia bunuh diri karena diputusin pacarnya Jadi ya mungkin saja masih ada arwah-arwah Pembantu saya disini Eh papa Stop nyebarin rumor lagi Kamar itu emang kamar tamu Dan pembantu Bahkan kita gak pernah punya pembantu Hei Kenapa si bapak tua ini suka bohong sih? Dia gak takut dosa apa? Pagi Pian Kamu kenapa gak pake seragam? Kamu gak sekolah hari ini ha? Loh emangnya saya boleh sekolah Tuan Iya kenapa tidak? Tentu saja kamu boleh sekolah Buruan Gi pake seragam kamu Nanti saya suruh supir lantar kamu ke sekolah Baik Tuan makasih Sumpah gue diantar supir Yang bener aja lah Teman-teman gue pasti iri nanti Hmm ini perasaan gue aja Tau kayaknya orang-orang udah gak ngeliatin gue aneh lagi Apa jangan-jangan? Tuh kan bener Angka 6nya udah hilang Guys udah pada tau beritanya belum sih? Chelsea Chelsea liat deh pipi gue Pipi gue udah bersih coy Kok lu kacangin gue sih? Cel kenapa? Gue lagi ngobrol Jir Lu padahal lagi sibuk apaan sih? Sampai gue ngobrol dikacangin begitu Ah Sumpah gue Gue masih gak nyangka Endingnya Pian beneran dibunuh dong Sama keluarganya Haruto Apa? Gue Gue dibunuh Tapi kapan? Pak Supir sekolah sayang ada di ujung sana ya Tolong Kenapa? Kenapa kamu? Ih Kenapa Pak Supir tiba-tiba neriakin saya begitu sih? Kenapa kamu disayang sama mereka? Kenapa kamu disayang sama keluarganya Haruto? Harusnya kan kamu Disayang? Tapi Tapi saya aja dibeli sama Tuan Haruto buat jadi mainannya Tuan Jeha Iya saya tau Tapi Tuan Jeha tidak pernah main cewek Jadi pasti posisi lu di rumah itu cuman menikmati kekayaan mereka Iya kan? Kenapa? Kenapa suara Pak Supir mirip suara Papa? Iya karena saya emang Papa kamu Makanya liat dari tadi Hah? Pak Papa ngapain disini? Ngapain? Iya kerja lah Papa tuh supirnya keluarga Haruto dari Papa masih muda Dan sekarang Papa mau bunuh kamu Enak aja hidup kamu lebih bahagia Tapi Tapi kenapa? Kenapa? Itu karena kamu bukan anak Papa Kamu anak dari mantan pacar mama kamu Dan Papa gak suka kamu malah hidup enak disini Papa Udah jelaskan semuanya Sekarang mati Enggak 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 Bukan keluarga Haruto yang bunuh gue Tapi Bapak gue sendiri Duh gak ada siapapun lagi di rumah Gimana ini? Kenapa lu ada disini? Hah? Jeha Jeha Sekarang keluarga lu tuh lagi dikosipin sama temen-temen gue Karena Ngehabisin nyawa gue Padahal yang bunuh gue tuh bapak gue sendiri coy Oh Pantesan Pantesan? Pantesan apaan? Pantesan kaki lu gak ada Ternyata emang bener Lu udah metong Baiklah Soal membunuh lu Biar bapak gue yang urus nanti Sekarang Ayo kita main Ma? Ma? Main? Bingo Gue gak ngasih tau siapapun Tapi gue paling suka main sama hantu Apa? Dan lu bakal jadi hantu yang nemenin gue selamanya Oh my god guys Ini pertama kalinya aku pegang buruk By the way good morning guys Liat deh OOTD aku hari ini Kayak ibu hamil Oh iya ini pihak durian di Vietnam Enak banget Kalian mesti beli Nah untuk sarapannya tentu saja nasi dengan ayam ya Karena bukan orang Indonesia Kalau tidak sarapan pake nasi Tapi jujur kenapa di Vietnam Susah banget coy cari nasi By the way aku juga pesen egg tart Dan ini gak enak Lanjut kita naik motor 1 jam Dan akhirnya sampai di kebun binatang Ingat guys gak boleh bawa peliharaan kalian kesini juga Dan ini dia tiketnya Karena aku beli dia online Jadi tinggal tukar aja Dan harganya lebih murah coy Oh iya di toko sebenernya juga banyak banget boneka kapibara By the way aku booking tournya di jam 12 Tapi aku nyampe nya 12.05 Jadi aku dioper ke jam 1 Nah nanti sebelum tournya mulai Kalian bakal dijelasin sama tour guide nya Cuman karena kita gak bisa bahasa Vietnam Nanti dikasih papan kayak gini Aku juga beli makanan Buat dikasih ke binatang nanti Dan ini gak sampai 10.000 rupiah guys Dan tau gak sih Sebelum kita masuk aja Tangan kita di disinfectan Oke hewan pertama ada burung merak Tapi ini kita gak boleh kasih makan Dan wow Ini pertama kalinya aku liat burung merak putih Yang kedua ada rakun Dan kata tour guide nya Mereka suka anggur Jadi langsung aja kita kasih Dan liat deh Rakun nya tuh suka banget Pegang tangan kita Gemush By the way Buat yang pake cincin hati-hati Karena cincin aku hampir diambil Liat deh ini makku juga fomo Ikut ngasih makan dong Nah yang ketiga Ada kura-kura jumbo ini Yang keempat burung onta Yang kelima Kelinci Tapi kelinci mah dimana-mana ada Ya kan Snacknya kentang aja Kuping kelinci Dan masa si John bilang Dia pernah makan daging kelinci guys Yang keenam ada marmut Liat deh mereka rebutan Lucu banget Dan yang ketujuh Ada rusa Tapi kenapa mukanya mirip banget ya Sama kentang Nah yang kedelapan Ada bebek angsa Dan yang kesembilan Kapibara Dan guys Aku baru tau ternyata Kapibara tuh Bulunya kasar banget Liat deh ini Mama aku lagi fotoin Kapibara makan Yang kesepuluh Ada babi Yang kesebelas Walabi Dan kedua belas Aku lupa ini guys Apa ya By the way ada kuda poni Tapi mukanya sedih banget Dan akhirnya Sampailah kita di Kandang burung Sumpah aku gak tau Burungnya tuh bakal Ditaruh di tangan kita Dan dari tadi Burung ini tuh gigitin Kuku aku mulu Tapi tenang aja Gak sakit kok Dan disini juga burungnya banyak Lucu-lucu Nih liat deh Jari aku digigit lagi Sama burung yang lain By the way Makanan burungnya ini Gratis loh Dikasih ke kita Nextnya kekejadian Membagongkan hari ini Adalah aku ditendang Oleh kambing Atau lebih tepatnya Ini domba ya guys Sebenernya gak sakit Cuman ngakak aja gitu Lalu juga ada Kayak kuda poni gini Lucu banget Ada alpaka juga Dan alpakanya Lumayan agresif ya Saudara-saudara Liat deh Emakku langsung dikerubunin Sama mereka semua Bener-bener diikutin terus Padahal kita udah gak ada Makanan lagi Nah ini dia Hewan terakhirnya Walabi Mirip ya sama kangguru Terus aku salvak deh Sama yang satu jenis ini Ngapain dia Oh iya sebelum pulang Kalian juga bisa foto loh Sama binatang ini Nah abis dari kebun binatang Kita balik ke dekat hotel kita Dan duduk aja di depan Danau kayak gini Sambil makan buah Mumpung buah disini tuh Besar-besar Segar-segar Dan manis Murah lagi guys Padahal juga tadi nih Kita belinya random aja gitu Di pinggir jalan Nah malamnya kita Naik sleeper bus Buat balik ke Ho Chi Minh Anyway Itu dulu untuk hari ini See the next video guys Bye bye